Oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di channel YouTube Edward pemalang kali ini saya akan membahas tutorial cara tambahkan tiket pada aplikasi KAI akses dengan menggunakan menu ini kita bisa memasukkan tiket kereta api yang sudah kita beli dari aplikasi selain KAI akses misalnya kita membeli aplikasi di tiket.com traveloka maupun pegi-pegi memang banyak keuntungan bila kita membeli tiket kereta api selain dari KAI akses misalnya ada promo atau diskon pada tiket kereta api yang kita beli dari aplikasi selain KAI akses itu hanya tertera kode pemesanan saja tidak ada layanan e-boarding sehingga kita hanya bisa mencetak tiket pada mesin check-in counter namun kalau kita sudah dipindahkan atau dimasukkan ke dalam aplikasi KAI akses nanti kita bisa menggunakan layanan full dari aplikasi KAI akses misalnya selain cetak tiket melalui mesin check-in counter kita nanti juga bisa melakukan e-boarding pas dan oke teman-teman sebelum saya membahasnya lebih lanjut bila nanti kalian ada pertanyaan kalian tulis aja di kolom komentar dan jangan lupa bagi kalian yang baru menemukan channel ini jangan lupa klik tombol subscribe ya dan oke teman-teman langsung saja kita ke tutorialnya nah ini akan saya contohkan kemarin saya membeli tiket kereta api dari aplikasi tiket.com ya pada etiket yang dikirimkan oleh tiket.com itu hanya tertera kode booking atau kode pemesanan sehingga kita nanti kalau mau mencetak tiket itu hanya bisa melalui check-in counter ya mesin check-in counter dan untuk memindahkannya atau memasukkannya ke dalam aplikasi KAI akses itu sangat mudah sekali kalian tinggal buka aja aplikasi KAI akses kemudian masuk ke menu tambahkan tiket selanjutnya itu kita masukkan kode pemesanan atau kode pembayaran ya jika sudah nanti kita klik menu cari nah nanti disitu akan ditampilkan kode booking dan detail perjalanan tiket yang sudah kita beli ya disitu saya contohkan kereta api Tawang Jaya Premium selanjutnya nanti kita klik tambahkan tiket nah itu nanti langsung akan berhasil dan nanti di menu tiket pada KAI akses itu tiket kita sudah lunas dan ini adalah detail tiket perjalanan kita disini nanti kita bisa mencetak boarding pass ya sehingga ketika melakukan boarding kita juga bisa tanpa melakukan cetak tiket selain itu kita juga bisa melakukan layanan pembatalan maupun ubah jadwal perjalanannya intinya kita bisa full menggunakan layanan yang ada di aplikasi KAI akses dan oke teman-teman demikian tutorial singkat cara untuk menambahkan tiket pada aplikasi KAI akses semoga tutorial singkat ini bermanfaat untuk kalian dan jangan ragu-ragu bila kalian ada pertanyaan ataupun masih bingung kalian tulis aja di kolom komentar oke terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati